Nyesalapan, aku mesti ajak ombel-ombel orang ketang orang kiburi. Ngomong kiburi, ngomong kiburi. Apa yang orang kiburi? Bahasa kiburi ya, cukup dihidupi. Itu kocoknya orang apa? Anjuran untuk mengkonsumsi narkoba, minuman keras, dan merokok ini tertera jelas pada lembaran buku kerja siswa atau LKS Bahasa Jawa kelas 3 sekolah dasar. Kalimat-kalimat yang tidak patut untuk dikonsumsi siswa sekolah dasar ini tercetak dalam bahasa Jawa. Dalam buku LKS diceritakan seorang kakek menyampaikan resep awet muda kepada seorang pemuda dengan kebiasaan madat atau menghisap ganja. Bukan hanya minum-minuman keras dan merokok. Buku LKS berbahasa Jawa untuk kelas 3 sekolah dasar ini terbitan Sefe Sindunata Sukoharjo, Jawa Tengah. Seorang siswa yang semula tidak tahu arti kata nyimeng baru mengetahui arti nyimeng adalah ganja setelah diterangkan oleh gurunya. Bacaan tidak layak untuk siswa SD ini baru diketahui kepala sekolah setelah ia membaca sendiri teks tersebut. Padahal buku pelajaran tersebut sudah dipergunakan di sekolahnya hingga tengah semester ini. Sekalipun mengaku kecolongan, buku LKS ini tetap akan digunakan. Dengan catatan, guru pengajar harus menerangkan dengan jelas maksud dari teks yang kurang patut ini. Dan selainnya kalau guru memberikan keterangan yang lebih detail mengenai hal ini agar anak-anak tahu dengan pasti bahwa contoh di dalam bacaan yang berjudul Resepi Simba ini adalah resep yang tidak boleh diterangkan dalam hidup bacaan. Setelah semester ini, kepala sekolah akan mengevaluasi penggunaan LKS. Fokus secara keseluruhan di sekolahnya. Dahyal Akbar, Kudus, Jawa Tengah